KPU memastikan mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan tahapan pemilu 2024. Apa saja yang disiapkan oleh KPU untuk proses banding ini? Kita tanyakan kepada anggota KPU, ada Betty Epsilon Idros. Selamat malam, Bu Betty, sehat selalu. Sehat selalu, Mbak Niluh juga demikian adanya. Bu Betty, jadi kapan ini gugatan ini akan diajukan oleh KPU? Memori banding gugatan kami sudah selesai. Insya Allah akan siap dikirim, Mbak, setelah pleno terakhir malam ini. Oke, kan Ketua KPU menyebut 1-2 hari atau dalam pekan ini begitu benar? Dalam pekan ini? Ya, insya Allah selesai. Ini sudah selesai. Dan malam ini kami pleno kembali untuk mengevaluasi semua sebelum dikirim nanti. Oke, isinya itu apa saja sih, Bu? Ini ada depan mata saya nih, ada memori banding dari KPU terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 757 dari semiring PDT.G 2022, PN.JKT.PST tanggal 2 Maret 2023 antara KPU sebagai pembanding dahulu tergugat melawan Ketua Umum DPP Partai Prima dan juga Sekretaris Jenderalnya. Udah siap, Mbak? Tinggal kita kirim segera. Oke, itu artinya KPU optimis bahwa materi banding ini akan bisa diterima? Kita berusaha sekuat mungkin, yang pasti dari segala argumentasi yang sudah kami sampaikan di memori banding ini insya Allah bisa mempertahankan pendapat KPU untuk tetap lanjut menjalankan tahapan dan kegiatan program yang sudah diwujudkan dalam KPU 3 tahun 2022, Mbak. Yang paling penting dari memori banding KPU ini apa sih isinya? Ada beberapa hal yang kami sampaikan, argumentasi-argumentasi terkait eksepsi yang kami buat antara kompetensi absolut dengan obscur libe, bahasa hukum sekali ini, Mbak. Lalu kemudian menjelaskan terkait dengan tata cara penyelesaian sengketat atau pelanggaran menurut Undang-Undang 7 tahun 2017, lalu kemudian argumentasi KPU untuk tetap tunduk dan patuh pada ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Pemilu, yang mana peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaran pemilu itu adalah tindak lanjut dari pasal 167 ayat 8 Undang-Undang Pemilu. Dan yang mana pada ayat ke-6 disebutkan bahwa tahapan penyelenggaran pemilu sebagaimana dimaksud dimulai paling lambat 20 bulan sebelum Hari Pemungutan Suara. Dan KPU sudah launching tahapan pemilu 14 Juni 2022, yang mana pada bulan Agustus 2022 sudah dimulai tahapan pendaftaran dan verifikasi partah politik. Untuk Hari Pemungutan Suara juga kita sudah sampaikan di tanggal 14 Februari 2024, Mbak. Jadi semuanya masih on schedule. Oke, jadi semua apapun yang terjadi sekarang ini, ada putusan dari PN Jakpus tidak menggoyahkan KPU, artinya proses semua persiapan untuk pemilu 2024 masih dilakukan oleh KPU sampai dengan saat ini, tidak dihentikan, tidak ada penundaan apapun? Iya, dalam omar putusannya jelas dan sekali lagi KPU tetap berpendapat bahwa gugatan dan sengeta partai politik peserta pemilu jalurnya hanya bawah suhu dan PT UN. Sehingga dengan demikian ketika dibawa ke ranah gugatan perdata ke PN Jakpus, KPU berpendapat itu bukan kompetensi PN Jakpus. Oke, Ketua KPU ini menyebut kalau tidak ada saksi, tidak menghadirkan saksi maupun pengacara begitu. Benar ya Bu Beti ya? Iya, karena saksi itu kan yang mengetahui fakta kondisi di lapangan dan KPU menganggap, kami menganggap bahwa kami adalah pihak yang paling tahu kronologis terjadinya perkara setiap partai politik peserta pemilu ketika datang dari mendaftarkan diri sampai kemudian kami tetapkan sebagai peserta pemilu. Oke, jadi KPU percaya diri begitu bahwa nanti memang ribanding ini bisa diterima proses untuk persiapan pemilu 2024 bisa berjalan sesuai dengan agenda Bu Beti ya? Ya. Baik. Ya Mbak. Baik. Bu Beti Epsilon Idros, anggota KPU, terima kasih. Sudah bersama Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bu Beti. Sudah bersama Sapa Indonesia Malam.